Satu tahun pernikahan Jennifer Chop dengan mendiang Dali. Artis Jennifer Chopin menulis pesan menyentuh di hari peringatan satu tahun pernikahannya dengan mendiang sang suami Dali Wasing. Jennifer Chopin menggung ah foto dan video dokumentasi pernikahannya dengan mendiang Dali Wasing di Instagramnya. Namun, foto dan video momen pernikahan itu diunggah Jennifer Chopin dengan warna hitam dan putih saja. Dalam keterangan unggahan, Jennifer Chopin menyebutkan usia pernikahannya dengan Dali Wasing telah menginjak satu tahun. Meski tak lagi bersama, Jennifer Chopin mengatakan mendiang Dali selalu ada di hatinya. Jennifer Chopin pun mengaku selalu merindukan sosok mendiang suaminya. Ia juga mengaku akan mencintai mendiang Dali Wasing seumur hidupnya. Di akhir, Jennifer Chopin menyampaikan salam pertemuannya kembali dengan Dali Wasing Kelak. Seperti diketahui, Dali Wasing telah meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal pada Kamis 18 Juli 2024 lalu. Dali Wasing meninggalkan Jennifer Chopin dan putri sematawayangnya, Kamariskai Wasing. Jennifer Chopin mengeluh lelah urus putrinya sendirian. Di sisi lain, Jennifer Chopin tak memungkiri bahwa dirinya merasa lelah untuk mengurus putrinya seorang diri selepas kepergian sang suami Dali Wasing. Namun keluhan itu tak sepenuhnya menggambarkan perasaan Jennifer Chopin ke putrinya itu, sebab itu hanya sedikit gurauan darinya. Dikatakan Jennifer, kini dirinya mengurus sendiri segala keperluan putrinya. Bahkan, segala hal yang sebelumnya dilakukan almarhum Dali kini dilakukan seorang diri oleh Jennifer. Jennifer Chopin pun mengatakan dirinya kini dipaksa oleh takdir untuk bisa melakukan semuanya sendiri dan harus menyesuaikan diri. Terima kasih telah menonton!